Film ini akan menceritakan tentang kisah sepasang suami istri bernama Ning dan Queen yang berkeinginan untuk pindah ke apartemen dan menyewakan rumah mereka. Suatu hari, seorang wanita tua bernama Ratri Taipenpak Sirikul yang merupakan dokter pensiunan dan putrinya bernama Nuh yang berusia 40 tahun datang ke rumah Ning dan Queen untuk menyewa rumah mereka. Pada awalnya, penyewa rumah tersebut nampak seperti penyewa pada umumnya, bahkan terlihat sangat baik. Namun, hari demi hari, sang pemilik rumah pun menyadari adanya keanehan dari penyewa rumah tersebut. Di sisi lain, saat itu perilaku Queen mulai berubah dan dia sering menghilang di malam hari. Ning mulai merasa curiga tentang perilaku Queen yang aneh dan menemukan bahwa dia memiliki tato segitiga yang sama dengan penyewa rumah lainnya. Ia menemukan berbagai macam simbol aneh di rumahnya itu yang dibuat menggunakan darah segar. Para tetangga sekitarnya juga mengatakan bahwa dari rumah tersebut sering terdengar suara-suara pemujaan setiap jam 4 pagi. Setelah diselidiki, ternyata penyewa rumah tersebut adalah penganut sekte gelap yang mengincar pemilik rumah dan mencari mangsa untuk dijadikan tumbal. Ketika Ning menyadari bahwa ada bahaya yang mengancam putrinya, dia berjuang mati-matian untuk melindunginya dari bahaya tersebut. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah Queen merupakan salah satu pengikut sekte gelap tersebut? Terima kasih telah menonton!